Hai selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya ya jadi selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan menyaksikan video ini semoga selalu sehat ya Oke jadi di konten video kali ini kita akan membahas kembali mengenai investasi ya terutama di pasar modal mungkin video ini bermanfaat untuk teman-teman yang akan baru memulai berinvestasi misalkan bagaimana cara kita memilih perusahaan di mana kita akan berinvestasi di konten kali ini saya akan mencoba memberikan sudut pandang terkait dengan indeks yang ada di bursa kita ya di bursa efek Indonesia ya jadi bursa efek Indonesia itu membentuk sebuah indeks atau kelompok-kelompok perusahaan ya yang bisa kita pakai untuk dasar kita pengambilan keputusan investasi jadi di dalam indeks itu ada banyak sekali perusahaan jadi misalkan indeks yang paling terkenal tuh itu kan LQ45 ya artinya perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok indeks LQ45 itu adalah perusahaan yang kategori sekuritasnya itu memiliki likuiditas yang sangat tinggi begitu di antara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal dan di video kali ini kita akan membahas tentang indeks-indeks yang khusus disusun oleh otoritas bursa efek Indonesia yang berbasiskan konsep keberlanjutan jadi ini indeks yang cukup menarik karena sebagian besar indeks itu kan disusun dari sisi finansialnya ya atau kinerja sekuritasnya tapi indeks di bursa efek Indonesia ada juga yang disusun berdasarkan konsep non-finansial yaitu keberlanjutan jadi ini juga bisa dipakai oleh teman-teman sebagai dasar mengambil keputusan investasi untuk memilih perusahaan yang juga peduli atau memiliki kepeduluan yang tinggi ya terhadap isu-isu keberlanjutan Oke sekarang kita mulai saja ya video kali ini jadi kita akan memulai membahas dulu terkait jenis-jenis indeks yang ada di pasar modal kita ya di pasar bursa efek Indonesia jadi indeks saham itu adalah ukuran statistik ya yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas kumpulan saham jadi di dalam indeks itu nanti akan ada beberapa kelompok saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala jadi poinnya di sini bahwa indeks yang ada di pasar modal itu terdiri dari beberapa saham jadi misalkan ada satu indeks yang yang terdiri dari 30 saham 10 saham yang disusun berdasarkan kriteria tertentu jadi kalau likuiditasnya itu tinggi dia akan dimasukkan ke indeks LQ45 kemudian ada nanti metode evaluasinya eh sorry metode untuk memasukkan dia ke dalam indeks tersebut dan nanti akan dievaluasi secara berkala jadi biasanya beberapa indeks itu dievaluasi setiap tiga bulan sekali enam bulan sekali atau satu tahun sekali jadi bagi teman-teman yang memilih perusahaan berdasarkan indeks ini tentu nanti harus melihat perkembangan indeksnya apakah perusahaan yang teman-teman masukkan ke dalam portfolio itu masih terdaftar sebagai indeksnya atau tidak jadi kita bisa menggunakan indeks ini untuk memilih perusahaan-perusahaan yang bisa kita investasikan sesuai dengan keinginan kita jadi di sini in otoritas bursa sudah membantu kita untuk mengelompokkan beberapa saham jadi indeks yang mudah untuk kita cermati kemudian tujuan dari manfaat indeks ini yaitu pertama adalah mengukur sentimen pasar kemudian ini juga dapat dijadikan referensi ya bagi manajer investasi ketika mereka menyusun produk reksadana atau produk yang lain yang misalkan asuransi yang nanti akan ada investasinya dan seterusnya kemudian ini juga benchmark bagi portfolio aktif kita jadi kita bisa misalkan menyusun portfolio kita berdasarkan saham-saham yang masuk ke dalam indeks tertentu mungkin nanti akan kita bandingkan kinerjanya misalnya kalau semua portfolio kita itu ada di indeks LQ45 nanti kita bisa bandingkan kinerja dari portfolio kita terhadap kinerja misalkan IHSG kemudian bisa juga kita pakai untuk proksi dalam mengukur model pengembalian investasi atau return kita jadi ini lebih ke pada penelitian-pelitian di pasar modal ya bagaimana kita bisa mengukur resiko yang sistematis kemudian bagaimana kita bisa membahas kinerja dari sebuah sekuritas perusahaan dan yang terpenting untuk alokasi aset kita jadi kita bisa menggabung berinvestasi ya pada beberapa indeks saham misalkan 50 persen dana kita investasikan di indeks LQ45 kemudian 30 persennya lagi di perusahaan yang tergabung di indeks lain dan seterusnya jadi indeks saham ini seperti kategori saham-saham yang disusun oleh otoritas bursa yang memudahkan kita sebagai investor untuk memilih perusahaan yang akan kita investasikan jadi kemudian bagaimana cara untuk menghitung indeksnya indeksnya kemudian tujuannya dan seterusnya teman-teman bisa unduh di bagian sini ya IDX stock index handbook ini versi 1.2 publikasinya baru 5 April kemarin jadi silahkan diunduh untuk mengetahui indeks saham itu secara keseluruhan kemudian di BI ini saat ini terdapat 38 indeks saham ya yang pertama tentu yang teman-teman sering kenal itu adalah IHSG jadi ini semua kinerja saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan jadi di bursa efek kan ada tiga papan ya papan utama papan pengembangan dan papan akselerasi jadi yang masuk di IHSG itu hanya yang sekuritas yang masuk di papan utama dan papan pengembangan jadi ada banyak sekali indeksnya kemudian ini ada LQ45 ini yang biasa dipakai oleh teman-teman mahasiswa dalam melakukan penelitian pasar modal ya ada juga indeks IDX 30 kemudian yang terkenal juga adalah IDX high dividend ini bagi teman-teman yang tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki apa namanya dividend yield yang tinggi nah ini bisa dipertimbangkan nih saham-saham yang masuk ke dalam IDX high dividend 20 kemudian yang berbasis syariah juga sudah ada misalkan Jakarta Islamic Index ini yang berbasis syariah nah sekarang kita akan membahas indeks di bursa efek kita yang berbasiskan konsep keberlanjutan ya jadi yang pertama itu ada yang namanya indeks ESG leaders nah ini adalah indeks yang mengukur kinerja dari harga-harga saham yang memiliki penilaian ESG yang baik jadi ESG itu adalah kinerja environmental, social, dan governance jadi selama ini kan kita mengenal perusahaan itu selalu dinilai dari kinerja finansialnya ya tapi dalam perkembangannya pemangku kepentingan perusahaan itu juga menuntut perusahaan untuk terlibat aktif atau memiliki kinerja yang baik dalam unsur non-finansial jadi unsur non-finansial itu misalkan kinerja dari sisi tata kelola itu governance kemudian kinerja dari sosial bagaimana perusahaan bisa meningkatkan kinerja sosialnya dan juga kepedulian perusahaan terhadap lingkungan jadi ESG leaders ini disusun oleh IDX untuk membantu kita memilih perusahaan-perusahaan yang tidak hanya memiliki kinerja keuangan yang baik tapi juga memiliki kinerja non-finansial yang baik nah kemudian disini yang paling penting itu adalah IDX menyusun, sorry, Bursa Efek Indonesia menyusun indeks IDX ESG leaders ini berdasarkan analisis kontroversi ya jadi seberapa banyak perusahaan itu memiliki kasus yang terkait dengan tata kelola, sosial, dan lingkungan jadi kita bisa asumsikan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di IDX ESG leaders ini memiliki reputasi yang baik sedikit terkena kasus yang bisa berakibat fatal pada kinerja keuangan secara keseluruhan dan seterusnya jadi mungkin indeks ini bisa teman-teman pertimbangkan sebagai bagian dari portfolio ya IDX ESG leaders ini selain memiliki kinerja finansial yang bagus dia juga memiliki kinerja non-finansial yaitu diukur dari sisi environmental, social, dan governance-nya jadi sangat kompleks sekali pengukuran di ESG leaders ini nah sekarang bagaimana metode pengukurannya kita bisa klik bagian ESG leaders ini ya dan melihat bagaimana metode pengukuran yang dipergunakan oleh bursa efek kita dalam menyusun IDX ESG leaders ini kemudian nah ini metode yang dipakai ya jadi ini dikeluarkan tanggal 30 November 2020 kemudian nilai dasarnya 100 ya jadi disini metodenya adalah kalau tidak salah ini adalah metode yang terbaru yang dipergunakan oleh bursa efek Indonesia ya dalam mengukur sebuah indeks mungkin nanti kita akan membahas sedikit tentang kait metode ini di video berikutnya ya kemudian kriteria umumnya jadi seperti sampel yang dipakai gitu ya itu diambil dari IDX 80 dan memiliki skor risiko dari sustainability jadi sustainability ini adalah apa ya kalau tidak salah lembaga ya yang bertugas atau memiliki kepedulian untuk menyusun rating-rating ESG pada perusahaan jadi apa namanya kriteria umumnya adalah konstituen dari IDX 80 jadi kan tadi ada banyak indeks ya kalau 38 indeks dan kalau kita bisa ambil ya itu ibaratnya populasinya itu dari IDX 80 jadi nanti akan disaring diseleksi untuk nanti akan menjadi IDX ESG leaders ini kemudian kriteria seleksinya ini kriteria yang disaring dari IDX 80 ya mengeluarkan perusahaan tercatat yang terlibat dalam kontroversi kategori 4 dan 5 kemudian mengeluarkan perusahaan tercatat yang memiliki skor risiko ESG kategori tinggi dan berat gitu ya jadi ini dari sustainability kemudian dari saham semesta yang tersisa perusahaan tercatat dipilih berdasarkan peringkat skor risiko ESG terendah gitu ya jadi nanti akan ada minimal 15 saham dan maksimal 30 saham kemudian evaluasinya ini awal bulan Maret dan September yang minornya bulan Juni dan Desember jadi nanti teman-teman harus terus mengikuti perkembangan dari perusahaan-perusahaan yang menjadi konstituen dari IDX ESG leaders ini ya nah kemudian nanti inilah metode pemilihannya nanti ini rumusnya mungkin nanti akan kita bahas di video berikutnya ya jadi dokumen ini sangat penting bagi teman-teman yang sedang melakukan penelitian terkait misalkan evaluasi kinerja indeks gitu misalkan cocok nggak sih satu sekuritas ini masuk ke dalam indeks tertentu nah itu bisa dijadikan penelitian juga nah ini salah satu metode yang dipakai oleh Bursa Efek Indonesia nanti kita akan bahas mungkin di video berikutnya ya oke jadi di IDX leaders ini kita bisa melihat sekuritas-sekuritas yang memiliki kinerja finansial dan non-finansial yang baik jadi sangat kita rekomendasikan untuk memilih saham-saham yang masuk IDX ESG leaders nah bagi teman-teman yang ingin tahu saham-saham apa saja yang masuk IDX ESG leaders itu silakan di klik di website IDX di indeks saham kemudian di kode indeksnya dicari yang ESG leaders ya IDX ESG leaders ini kemudian cari yang tahun 2021 cari nanti silakan akan di file-nya akan ada di sini kebetulan saya sudah unduh ya dan ini adalah konstituen dari IDX ESG leaders ya nah ini daftar saham untuk penghitungan indeks IDX ESG leaders periode 17 Maret sampai dengan 14 September 2021 jadi nanti setelah tanggal 14 September mungkin saja konstituen ini bisa berubah nanti minimal ada 15 saham dan maksimal 30 saham ya jadi daftar saham ini yang terbaru ini dari 17 Maret 2021 sampai 14 September jadi kita lihat kan ada 4 saham yang keluar ya dari perhitungan IDX ESG leaders termasuk perusahaan gas negara itu dikeluarkan oleh bursa efek Indonesia ya dari penghitungan IDX ESG leaders nah mungkin kekurangan dari lampiran ini adalah apa namanya bursa itu tidak menuliskan alasan kenapa mengeluarkan 4 perusahaan ini ya dari konstituen IDX ESG leaders nah itu mungkin sebagai pengguna laporan dari IDX kita akan tidak bisa melihat apa alasan dari bursa efek mungkin nanti kita akan cari apa ada alasan bursa efek mengeluarkan 4 saham ini dari IDX ESG leaders jadi ini adalah konstituen dari IDX ESG leaders yang akan berlaku sampai 14 September 2021 yang baru itu ada 4 perusahaan ya ada BBRI, ada BEST, kemudian ada BUL, L dan juga LPPF gitu jadi teman-teman yang mungkin akan berinvestasi untuk menambahkan sekuritas ke dalam portfolio-nya nah ini bisa menjadi referensi ya bagi teman-teman yang ingin berinvestasi pada perusahaan yang memiliki komitmen yang tinggi pada isu-isu keberlanjutan terutama isu lingkungan, sosial dan juga tata kelola perusahaan yang baik gitu jadi silahkan dipilih teman-teman akan berinvestasi di perusahaan yang mana yang dari IDX ESG leaders jadi itu yang pertama ya indeks ESG leaders kemudian ada juga indeks kedua yang berbasiskan konsep keberlanjutan ya di bursa efek kita yaitu indeks SRI ke hati ya kalau teman-teman pernah membaca beberapa pelitian itu juga menggunakan indeks yang seri ke hati ya SRI ke hati yang mana ini SRI ke hati nah ini ya indeks seri ke hati jadi ini adalah indeks setahu saya indeks pertama di bursa efek kita yang menggunakan konsep non-finansial juga dalam mengukur atau memasukkan konstituen dalam indeksnya ya jadi disini kata kuncinya adalah sustainable and responsible investment ini juga isu yang menarik dalam penelitian investasi global ya jadi indeks ini itu diluncurkan dengan kerjasama antara bursa efek Indonesia dan yayasan keanekaragaman hayati Indonesia atau ke hati dan itulah alasan kenapa di belakang indeks ini namanya ke hati dan SRI ini berasal dari sustainable and responsible investment jadi sebenarnya indeks SRI ke hati ini adalah untuk dukungan ya dari bursa efek Indonesia terhadap praktek dari sustainable and responsible investment jadi investasi yang kita lakukan itu seharusnya memiliki dampak yang besar ya pada isu keberlanjutan dan memiliki responsibilitas yang tinggi baik pada komunitas sosial atau lingkungan jadi konstituen dari indeks SRI ke hati ini juga diperbarui jadi teman-teman bisa cek juga ya tapi ini metode perhitungannya belum dituliskan ya kalau di yang IDX yang ISG leaders tadi kan kalau kita klik bagian namanya itu sudah muncul metode perhitungannya kalau yang IDX yang SRI ke hati ini belum ada jadi mungkin nanti akan saya cari dan kita akan bandingkan metode perhitungan untuk memasukkan konstituen ke dalam indeksnya apakah sama atau berbeda ya jadi kalau teman-teman tertarik saham apa saja yang masuk ke dalam indeks SRI ke hati itu silakan dicari di sini kemudian cari yang SRI ke hati ya nah ini SRI ke hati apakah tahun 2021 sudah ada nah silakan di klik bagian cari oh belum ada ya berarti kita cari yang 2020 saya lupa ini diperbarui setiap bulan apa ya nah ini yang paling terbaru itu Desember sampai Mei 2021 ya nah ini yang terbaru Desember sampai Mei 2021 nanti silakan diunduh dan akan terlihat nanti konstituennya seperti yang ada di ISG leaders ini jadi silakan teman-teman mengecek juga indeks yang ada di SRI ke hati ini kemudian kalau sedikit membahas tentang indeks SRI ke hati ya kita bisa lihat di websitenya di kehati.org.id jadi yayasan ke hati ini adalah yayasan yang memang memiliki kepedulian yang tinggi ya pada isu-isu tentang lingkungan dan ini setahu saya adalah yayasan yang pertama di Indonesia ya yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia untuk menyusun sebuah indeks apa namanya indeks yang berbasiskan pada konsep keberlanjutan kalau di Bursa Efek yang lain itu sudah banyak ya tapi bagi saya ini merupakan sebuah lompatan yang besar di Bursa Efek kita ketika Bursa Efek kita juga memberikan dukungan pada kegiatan investasi yang berkelanjutan yang memperhatikan juga aspek-aspek lingkungan dan sosial jadi isu terkait dengan di sini ada investasi hijau atau green investment silakan teman-teman membaca nanti apa itu investasi hijau jadi itu sangat penting bagi teman-teman yang akan berinvestasi untuk jangka panjang dan yayasan ke hati ini juga memiliki penghargaan ya yaitu ke hati award yang memberikan penghargaan kalau tidak salah kepada perusahaan-perusahaan yang memang memiliki kepedulian yang tinggi pada isu-isu keberlanjutan kemudian kalau kita lihat kinerja dari indeks SRI ke hati ini ya di websitenya ditampilkan ini indeksnya ini dibandingkan dengan IHSG dan LQ45 ya berarti ini Agustus 2019 ya kalau tidak salah Agustus bulan Agustus 2019 ya mungkin nanti kita akan bandingkan juga kinerja dari beberapa indeks kalau tidak salah ini berarti Agustus 2019 ya atau kalau kita lihat di sini kan indeksnya ini dia yang warna hijau itu adalah SRI ke hati kemudian IHSG dan yang orange ini adalah LQ45 jadi di sini ditampilkan bahwa ternyata kinerja dari konstituen yang ada di indeks SRI ke hati itu lebih tinggi daripada kinerja IHSG secara keseluruhan dan LQ45 nah apakah indeks kinerja ini juga apa namanya didasarkan juga pada metode perhitungan yang lain nah itu kita akan bahas di video berikutnya ya bagaimana cara kita mengukur kinerja dari sebuah indeks sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa indeks SRI ke hati itu memiliki kinerja yang lebih tinggi dari IHSG dan LQ45 mungkin kita akan bahas di video berikutnya tapi di gambar ini intinya bahwa kita disampaikan bahwa indeks SRI ke hati itu tidak kalah loh kinerjanya dengan IHSG dan juga LQ45 kemudian indeks SRI ke hati itu adalah yayasan pengertiannya ya itu adalah yayasan ke hati telah menerbakan indeks hijau atau green index gitu ya bernama indeks saham sustainable and responsible investment SRI ke hati yang diluncurkan pada tanggal 8 Juni 2009 jadi dasarnya itu adalah United Nations Principle for Responsible Investment kemudian standar pemilihannya itu adalah perusahaan yang menerapkan prinsip sustainable responsible investment prinsip lingkungan sosial dan tata kelola IHSG nah kemudian indeks SRI ke hati menjadi satu-satunya referensi bagi prinsip investasi yang menerapkan isu IHSG berarti sekarang dia tidak lagi menjadi satu-satunya referensi ya sehingga dimunculkan lagi indeks ISG leaders tadi kemudian ini yang paling penting melalui indeks SRI ke hati yayasan ke hati berusaha menciptakan mutualisme ya antara dunia konservasi dan sektor bisnis jadi dunia konservasi itu mencakup lingkungan sosial dan juga isu-isu keberlanjutan nah kemudian seleksi tahap satu nah ini bisnis intinya ya daftar negatif yang dikeluarkan dari indeks SRI ke hati ini termasuk juga pertambangan batu bara ya jadi nah ini juga masih menjadi kontroversi kita tidak tahu apakah ini masih berlaku ya kalau kita lihat dari website SRI ke hati karena kan kita tahu juga beberapa perusahaan batu bara yang terdaftar di bursa kan juga memiliki komitmen untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan kemudian isu-isu keberlanjutan kalau kita lihat di laporan keberlanjutan perusahaannya ya jadi mungkin nanti kita akan lihat proses seleksi ini karena kan kita juga harus mencari metode perhitungan dari bursa efek Indonesia untuk menghitung konstituen dari indeks SRI ke hati ini kemudian rasio keuangan yang dipakai kapitalisipasarnya minimal 1 triliun total aset minimalnya 1 triliun free float ratio-nya harus lebih besar dari 10% dan PER atau price earning ratio-nya harus positif jadi ini kinerja finansialnya kemudian aspek fundamentalnya ya isu-isu yang selain non-finansial ada lingkungan, keterlebitan masyarakat, governance, berlaku bisnis, ketenaga kerjaan, dan hak asasi manusia jadi ada unsur ISG-nya di sini kemudian terdiri dari 25 saham perusahaan publik ya nah ini yang konstituennya kalau teman-teman ingin cek yang terbaru silahkan unduh bagian ini ya saya belum cek yang terbaru tapi yang ini kita lihat ada Astra, ada Vale Indonesia nah ini kan perusahaan tambang ya Vale Indonesia ini kalau tidak salah perusahaan tambang padahal kategori di sini daftar negatifnya perusahaan pertambangan ya atau ada dasar lain nah itu juga kita belum tahu PTPP, Sido Muncul, dan seterusnya jadi ini adalah konstituen yang masuk ke indeks Seri Kehati ini yang tahun berapa saya belum cek yang terbaru teman-teman bisa lihat di bagian di Bursa Efek Indonesia ini silahkan unduh bagian yang terbaru ini adalah konstituen yang terbaru dari indeks SRI Kehati jadi sekarang kita sudah tahu ya bahwa di indeks kita itu ada dua indeks yang pengukurannya itu tidak hanya berbasiskan konsep finansial perusahaan tapi juga non-finansial ESG yaitu ada indeks ESG Leaders ini yang terbaru dan yang sebelumnya itu ada indeks Seri Kehati jadi bagi teman-teman yang akan berinvestasi lagi silahkan bisa cek beberapa perusahaan ini yang memang memiliki kinerja ESG yang bagus ya ada yang dikeluarkan terutama kan PGAS ini ya atau Sumarekon Agung ini selamat sempurna Indosat ini kenapa bisa dikeluarkan nah ini kita belum lihat alasan dari otoritas Bursa kenapa mengeluarkan empat perusahaan ini kalau yang lain saya rasa teman-teman mungkin sudah memiliki sekuritasnya misalkan BBRI itu pasti sudah punya atau yang lain yang memang memiliki kinerja ESG yang baik jadi ini bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman yang akan memulai investasi dengan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja finansial dan non-finansial yang baik seperti itu oke demikian video kali ini ya yang membahas tentang indeks di bursa efek kita yang berbasiskan konsep keberlanjutan atau ESG environmental, social, and governance jadi sekali lagi bahwa indeks yang disusun oleh otoritas bursa itu harus kita manfaatkan untuk pengambilan keputusan investasi kita bisa memilih perusahaan-perusahaan mana yang masuk ke dalam indeks tertentu dengan kategori tertentu sehingga itu bisa membantu kita untuk memilih perusahaan mana yang akan kita masukkan ke dalam portofolio kita sehingga fungsi dari indeks itu menjadi bermanfaat bagi pemangku kepentingan yang melakukan praktek investasi di pasar modal oke demikian video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa untuk berikan komentar sukai dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat saya menunggu komentar teman-teman di kolom komentar terkait isi video ini dan ide ya video berikutnya yang bisa kita buat sehingga kita bisa membantu teman-teman yang memulai kegiatan investasi agar kegiatan investasinya lebih baik dan lebih bermanfaat terima kasih banyak semoga teman-teman semua selalu sehat ya dalam kondisi pandemi ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati